Intro Pemirsa, kita ketahui bahwa sudah ada sederetan nama yang menjadi calon perai balon dior. Nah, jika demikian, seperti apakah jika para calon perai balon dior dijadikan sebuah tim di lapangan? Lionel Messi jelas merupakan favorit perai balon dior di tahun ini, tetapi ia memiliki pesaingnya seperti Ngolo Kante, Gigi Donnarumma, dan Cristiano Ronaldo. Namun, ada banyak pemain yang tampil impresif di Liga Champions Euro dan Copa Amerika pula. Dan berdasarkan peringkat kekuatan balon dior tahun ini, coba anda bayangkan seperti apakah jika mereka menjadi kesebelasan di lapangan dan seberapa kuat tim ini menurut anda? Untuk keeper, Gigi Donnarumma adalah yang terbaik saat ini. Dia membawa AC Milan ke Liga Champions, terbang di Euro, dan menjadi pahlawan Italia setelah memenangkan dua adu penalti berturut-turut. Nah, pada pertahanan, Akraf Hakimi adalah orang yang tepat. Back berusia 22 tahun itu menjalani musim yang brilian bersama Inter Milan, memenangkan gelar Seri A pertama untuk lebih dari satu dekade. Dia mencetak tujuh gol dan mencatatkan delapan asis di Seri A musim lalu, membantu timnya mencatatkan 13 clean sheet dalam 13 penampilan juga. Dia yang terbaik untuk back kanan manapun di Eropa dan juga sangat kuat dalam bertahan, dengan rata-rata 1,4 tackle dan 0,6 intersepsi per 90 menurut Huskord di Seri A. Kemudian barisan pertahanan lainnya adalah Leonardo Bonucci juga yang terbaik. Bonucci memiliki kampanye Euro 2020 yang terinspirasi dengan Italia, memimpin dari depan untuk membantu mereka memenangkan gelar. Back Juventus ini membuat banyak striker kelas dunia seperti Romelo Lukaku, Harry Kane, merasa lebih tenang selama pertandingan-pertandingan penting. Ia juga mencetak gol penyeimbang bagi Italia di final Euro 2020 sebelum mencetakkan gol penaltinya dengan sempurna dalam adu penalti untuk memberikan kepercayaan diri kepada rekan satu timnya untuk memenangkannya. Pemain berusia 34 tahun itu membantu Italia menjaga 4 clean sheet di Euro, sementara dirinya rata-rata membuat 1,7 intersepsi dan 2 clearance per game di turnamen. Dalam performa saat ini, tidak banyak back tengah yang lebih baik dari dirinya. Kemudian Harry Maguire juga tidak kalah baiknya dengan Hakimi dan Bonucci. Kapten Manchester United membuktikan kelasnya dengan serangkaian penampilan luar biasa di Euro untuk Inggris. Maguire membantu Three Lions menjaga 3 clean sheets dalam 5 penampilannya, namun pernah kebobolan, itupun karena bola mati. Dia juga mencatat beberapa statistik defensif yang mengesankan rata-rata menang 4,2, 4 clearance dan 1,8 intersepsi per 90. Back tengah itu mencetak tundulan brilian dalam kemenangan Inggris 4-0 atas Ukraina di perempat final untuk membuktikan kelasnya dalam menyerang. Meskipun gagal di Euro, penampilan solidnya juga cukup untuk menetapkannya sebagai salah satu back terbaik di turnamen dan dimasukkan dalam kesebelasan ini. Kemudian Luke Shaw Luke Shaw adalah angin segar bagi tim nasional Inggris selama Euro dan sering menjadi kekuatan pendorong mereka di kedua sisi lapangan. Back in Manchester United menikmati turnamen yang luar biasa dan menjadikan posisi itu miliknya setelah melewatkan pertandingan pembukaan. Shaw mencatatkan 3 asis di Euro, lebih banyak dari yang dilakukan Jenedin Zidane di seluruh pertandingannya di kompetisi. Dia juga mencatatkan gol yang mengesankan dalam kekalahan Inggris atas Itali di final Euro. Pemain bursia 26 tahun itu rata-rata melakukan 1,7 umpan kunci per 90 untuk Inggris, menciptakan 10 peluang mencetak gol di turnamen. Bersama United ia mencatatkan 6 asis di seluruh kompetisi klub. Kepiawayannya di Euro membuatnya harus mendapat tempat di tim ini. Nah pemirsa bagaimana dengan lini tengah? Posisi lini tengah paling cocok adalah yang pertama Ngolo Kante, pemain asal Perancis yang bersuara lembut itu mendorong Chelsea ke Trophy Liga Champions dengan kewuletannya yang tak tertandingi. Ia bisa mengambil posisi yang cerdas dan mampu mengamankan bola dari tekanan lawan. Kemudian Jorginho pula adalah pemain yang tepat. Pemain berusia 29 tahun ini pernah disalahpahami dan kurang dihargai. Tetapi tahun 2021 telah menjadi tahun Jorginho ketika ia membuktikan bahwa keraguan oleh fans sebelumnya adalah salah. Ia memainkan peran penting dalam masing-masing kemenangan UCL untuk Chelsea dan Euro 2020 untuk Italia. Berikutnya adalah Kevin De Bruyne. Pemain paling kreatif di dunia saat ini memiliki musim yang luar biasa bersama Manchester City. Ia dapat menemukan ruang di kotak dan mampu memainkan bola terobosan yang fantastis ketika setengah dari tim lawan mencoba menghentikannya. Dan kemenangan tegas City di Liga Primer adalah bukti yang kuat untuk membuktikan kemampuan uniknya bersama Belgia. Nah pemirsa, siapa saja di posisi menyerang? Pasti anda tidak ragu jika Cristiano Ronaldo harus dimasukkan di tim ini. Walau sudah 36 tahun, Ronaldo tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dia menyelesaikan Euro 2020 sebagai pencetak gol terbanyak dengan 5 gol dan 1 asis. Meskipun Portugal tersingkir di babak 16 besar. Ia juga memiliki 27 gol dan 4 asis dalam 39 penampilan di kalender tahun ini yang merupakan rekor impresif dan ia wajib dimasukkan di tim ini. Penyerang lainnya adalah Robert Lewandowski. Dengan 48 gol luar biasa dalam 40 penampilan musim lalu, ia membawa pulang sepatu emas Eropa. Dia sejauh ini adalah striker terbaik di dunia selama musim klub. Pemain asal Polandia itu juga mencetakkan 3 gol dalam 3 pertandingan Euro 2020. Meskipun bukan rekor yang paling mengesankan, eksploitasinya bersama Bayern memberi dirinya layak di tim ini. Nah pemain yang ke-11 adalah Lionel Messi. Setelah memenangkan Copa Amerika, Messi mungkin telah mengakhiri semua argumen karena ia bertengger di posisi pertama ranking Ballon d'Or. Nah pemirsa, bagaimana pendapat Anda dengan tim atau kesebelasan Ballon d'Or ini? Betapa kuat hebatnya kan? Nah jika Anda memilih ke komentar lain, silakan ketikkan saja di kolom komentar ya. Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya. Laporta umumkan status Messi. Presiden Barcelona Johan Laporta telah memberikan pembaruan optimis tentang masa depan Leo Messi. Dia sangat bahagia dan kami juga kata Laporta tentang jimat Barca seperti dikutip Marca dari Football Espana. Saya senang Leo yang telah berhasil dengan rekan satu timnya untuk memastikan Argentina kembali berada di elit. Saya bahagia untuk keluarga Messi, untuk Argentina, untuk Barca yang dicintai dan terikat dengan Leo. Tentang pembaruan kontrak Messi, semuanya berjalan dengan baik. Berita baik pula datang melalui diario AS yang mana La Liga telah menyetujui pendaftaran Lionel Messi setelah menerima jaminan dari Barcelona mengenai keuangan klub. Klub telah berjanji untuk berpisah dengan beberapa orang yang berpenghasilan tinggi. Agen laya Leo George telah mencapai kesepakatan dengan Johan Laporta atas kontrak baru putranya. Artinya perpanjangan itu bisa diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Akhirnya diberitakan pula bahwa PSG sudah menyerah dalam upaya Les Parisiens mendapatkan Messi. Fabrizio Romano pula telah mengonfirmasi bahwa Lionel Messi akan memperbaharui kontraknya. Kita perhatikan berita selanjutnya. Perpanjangan kontrak kumen 2021 perlu satu syarat. Menurut diario AS, Presiden Barcelona Johan Laporta akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Ronald Koeman pada Oktober tahun ini. Usulan perpanjang akan disampaikan kepada pelatih kepala jika hasil tim dianggap memuaskan. Laporta sebelumnya sempat merakukan posisi sang manajer dan rencananya untuk memecatnya pada akhir mesin lalu. Tetapi Presiden memutuskan untuk mempertahankannya karena dia tidak dapat menumpukan pengganti yang cocok. Laporta memahami kata-kata dan tindakannya telah melemahkan posisi Koeman di ruang ganti dan memandang kontrak baru yang potensial sebagai isyarat kepercayaan dari klub. Koeman memenangkan Copa del Rey di musim pertamanya bersama Barcelona. Dia juga membimbing tim finish di urutan ketiga di La Liga. Kontraknya saat ini akan berakhir pada 2022 jika ditandatangani maka kontrak baru akan membuat Koeman bertahan di Camp Nou hingga 2024. Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya. Griezmann ditolak fans Atletico di Spanyol. Penggemar Atletico Madrid telah mengirim pesan yang jelas di media sosial di tengah desas-desus tentang kemungkinan kembalinya Anton Griezmann ke Atletico. Dalam sebuah akun Twitter di Spanyol dituliskan Griezmann no tequeremos yang artinya Griezmann tidak terima kasih telah menjadi viral. Mama mengajariku untuk tidak pernah memulangkan kembali pria tanpa kehormatan. Kami sudah memiliki nomor tujuh yaitu Joao Felix yang baru. Dia lebih muda darimu. Dia bermain lebih baik darimu. Kamu hanya seorang sutradara dengan banyak peran. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Pergilah kami tidak menginginkanmu. Kembali pada hari-hari pendukung Atletico frustrasi dengan kepindahan Griezmann ke Barcelona saat ia menyatakan niat untuk tinggal di klub Madrid setahun sebelumnya. Pelakat Griezmann di dekat stadion Wanda Metropolitano pernah dirusak-rusak secara brutal saat fans Atletico meneriakan Griezmann mati dalam bentrokan head-to-head melawan Barcelona. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mengejutkan backup back kiri Barcelona terungkap. Back kiri Barcelona B berusia 17 tahun Alejandro Valde sudah berlatih dengan tim utama pada selasa pagi sesuai Rek 1. Meskipun kontraknya saat ini berjalan hingga Juli 2022, Barcelona telah menawarkan sang pemain kontrak baru dan dia diharapkan untuk mengamankan masa depannya di Blaugrana pada akhir Juli menurut Mundo Deportivo. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa Barca tidak akan menandatangani back kiri canangan musim panas ini dan menggunakan blade sebagai gantinya. Tentu saja jika ia mampu menunjukkan pelatihan dan pertandingan hebat jalan dua laga persahabatan di pramusim ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa Barcelona ingin menandatangani pengganti Jordi Alba dengan Jose Gaya disebut sebagai opsi yang paling mungkin. Namun, Pers Valencia kemudian melaporkan bahwa tidak ada kontrak antara kedua pihak sejak Mei. Adapun Balde, remaja tersebut telah membuat 16 pelampilan untuk Barca B meski baru berusia 17 tahun. Nah, pemirsa, demikianlah berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya. Fiska Barca Terima kasih sudah menonton.